Jadi kamu ngemper sempet ya di emperan sehari-hari, punya duit berapa waktu itu? Kerja kan tiga kerjaan, pagi rumah makan padang, sore jualan koran, malam peceh lele, total 1.900.000, ngekos 250.000, sisanya ditabung. Belum punya mutiara-mutiara ini? Belum, nanti kalau udah pas jadi stand-up komedian mulailah. Dulu kan ada, ya tapi ya rantai-rantai kue kaleng gitu. Disambung pake lem Korea, ya kan? Iya lah kan dipake cuma buat ke gereja doang, nanti kalau pulau ke gereja buka, takunya hijau semua seleherkannya. Ini kisah hidup bongol perah jadi gelandangan masuk penjara sampai jadi stand-up komedian, yang paling berat adalah ketika kamu masuk penjara. Masuk penjara itu yang paling berat? Sebenarnya kalau bicara gelandangan, kan kita masih ngekos. Gelandangan itu kan berarti kita gak punya rumah, kalau ini kan kita ngekos sekalipun kos-kosanya sebelah rel. Gak ada masalah tapi kan kita berteduh berarti. Yang paling berat tuh masuk penjara karena saya merasa tidak bersalah. Jadi ada perasaan? Loh saya kan cuma disuruh duduk, tau-tau udah bunyi, jangan bergerak. Lah kan kita, ih kenapa begini? Oh katanya sih ngel, lu tukeran kepala, nanti ditebus kok. Nah ternyata tembus cipi. Kasusnya adalah judi ya? Kiu-kiu. Oh judi. Dengan barang bukti 48 ribu. Aduh pak. Menyes kan, bukan cepet-cepetan loh 2000-2000. Tapi itu tetap merupakan sebuah tindakan kriminal. Jadi buat teman-teman yang di rumah, jangan pernah mencoba karena itu udah ada undang-undang di pasal 303 KUHT. Jangan main kiu-kiu. Apalagi kalau ada orang main begitu, kamu disuruh duduk. Jangan mau. Jangan. Jangan. Jangan, mendingan out dari situ. 48 ribu barang bukti, penjara 4 bulan ya? 4 bulan. 9 bulan setelah bebas dari cipi, jadi stand up. Oh 9 bulan. Setelah sebelumnya sempat mau balik ke majikan awal, ditolak kamu disincah? Iya ditolak, gak boleh. Gara-gara kan mantan R. Mantan R? Residivis. Oh siapa dulu sama yang inisialnya Dirli ya waktu itu ya? Kalau itu. Jadi mengalang ngikut Dirli itu karena memang orangnya baik. Jujur aja. Karena kita mungkin sama-sama satu menado, dia baik banget. Terus udah begitu dia juga memperlakukan Mongol itu bukan cuma asisten, jadi kayak kakaknya. Jadi dia manggil gue kak. Jadi ya kita namanya satu menado, satu selera, kebetulan sama-sama tidak makan daging kan. Jadi sehatilah. Cuma di saat itu terjadi, Mongol coba masuk lagi ke Dirli, nanya boleh gak? Maksudnya Mongol masih diterima jadi asisten gak? Terus mereka bilang, aduh sorry nih Mongol, kayaknya nanti kita orang hubungi lagi nih. Begitu. Ya sudah lah. Itu alasannya. Ya jadi yaudahlah, yaudahlah Mongol tetap gak mungkin ngamuk kan. Jadi sebetulnya setelah kamu jatuh itu barulah itu ada. Ya. Lewat stand up di sebuah kafe di Kemang. Oke. Nah sekarang kita ada lagi google yang selanjutnya. Apa lagi sih ya? Kita yang udah cari tentang Mongol ini adalah so masih Mongol stress. Ini gara-gara ya mungkin dia gak tau ya. Dia pernah di vlog ya Deddy Cobusie gitu ya. Kemudian dia lagi membahas. Membahas tentang orang-orang.